Hei ner agak karebah, ada quotes yang menarik, aku selamat melintasi semua samudera, danau, sungai, rawah, apapun itu yang berair, namun kupastikan tenggelam di kedua matamu, wahai wanita, maulana, rumi. Selamat menjadi saksi. Jadi ceritanya, gini ner para pecinta. Di awal kita melihat seorang pemuda lagi terkapar menganga di lantai kamarnya, ini bukan karena mabuk, menghayal, atau galau ditinggal ayang, namun soal sudah dua hari ia tidak tidur-tidur, bahkan ini sudah memasuki hari ketiga saking sibuknya dan saking mencintainya pekerjaannya, yaitu sebagai desainer grafis. Pada dasarnya semua orang disarankan untuk tidur setidaknya 6 atau 8 jam dalam sehari, namun ia tidak masuk dalam kamus. Seorang ini, iya, ia bernama Yon. Yon memiliki partner setia bernama J, tugas si J ini membantu Yon untuk mencari seorang klien. Ngeri, ini sudah memasuki hari keempat, Yon tidak tidur, di mana paginya dengan J datang menemui kliennya untuk memperlihatkan hasil akhir editing. Pesanan yang dikerjakan Yon selama 4 hari 4 malam itu, namun apa hasilnya, si klien malah berceloteh karena ekspektasinya tidak sesuai harapan. Katanya karya Yon masih belum bisa dijadikan objek iklan dalam sebuah brand. Tentu Yon kecewa juga, apalagi belum tidur-tidur. Dianya kan, sudah hampir jam 10, Yon lanjut memoles keluhan klien. Yon terus berusaha agar foto gadis ini bisa terlihat mewah dan elegan sampai akhirnya. Nah, si klien kembali memeriksanya dan akhirnya itu sudah mantap, katanya. Di hari-hari berikutnya, Yon kembali mendapat proyek, namun ia baru ingat jika hari ini adalah hari pemakaman ayah dari sahabat dekatnya Pong. J melarangnya ke sana karena pesanan klien itu sudah deadline, tapi karena Yon tidak enak, ia pun harus pergi. Namun, saking hyperproduktifnya si Yon ini, ia malah bawa netbook ke sana, lanjut mengerjakan editing kliennya sedang orang-orang sudah pada sibuk mengurusi pemakaman. Iya, begitulah si Yon ini baginya tidak ada kata libur, pokoknya kerja-kerja dan kerja. Di suatu waktu, Yon datang menemui sahabatnya Peng. Saya kira mereka janjian ngopi atau ketawa-ketawa bareng, namun ternyata Yon datang hanya karena ingin mengajak Peng kerjasama. Karena katanya kalau ada proyek apapun itu, Yon minta dikabari. Setelahnya Yon pun pamit karena masih ada urusan lain, tapi ketika yang hendak memasuki lip, Peng teriak menegurnya karena melihat ada sesuatu di leher Yon. Yon sampai kaget apaan katanya. Setelah dipoto dan dicek, ternyata di leher Yon muncul dua bintik ruam. Entah itu karena alergi atau kenapa yang pastinya. Ini berkaitan dengan pola hidup Yon yang tidak sehat bahkan. Hingga empat hari, empat malam setengah belum tidur-tidur juga. Yon tetap acu tak acu dengan ruam itu. Kini ia lanjut menghajar editingnya. Di sisi lain sambil menggaruk-garuk leher belakang dan bagian jagungnya. Sebab ruam itu sudah mulai turun di bagian paha. Yon mulai merasa jengkel karena kecepatan kerjanya kini turun hingga 10% dan karena ia sudah mulai takut hal itu dapat menghambat pekerjaannya ke depan. Yon pun ke rumah sakit untuk periksa. Setelah periksa dan mengecek tagihan di kasir, Yon sampai terperengah melihat ceknya yang berjumlah 6.785 bet. Jika dirupiahkan ia berjumlah 2.912.000 rupiah. Padahal itu cuma periksa doang, Yon juga diberi beberapa obat dan barulah ia tersadar jika rumah sakit ini memang rumah sakit berbintang khusus orang-orang berduit. Setelah minum obat kantuknya, Yon lanjut mengedit namun ia kurang fokus karena kebanyakan menguap efek obat kantuk itu sampai akhirnya ia tidak menyadarkan diri tertidur di depan komputer. Setelah bangun dan melihat hasil editingnya yang ambur adul pun, Yon langsung menyalahkan obat dokter itu lalu membakarnya. Begitu saja. Setelah itu, Neryon lanjut kerja. Lalu ketika hendak merabah-rabah lehernya, ternyata ruamnya makin bertambah. Yon mulai panik dan mencoba cari tahu di internet perihal penyakit ruam tersebut. Makin panik si Yon ini, ruam berarti bisa saja itu pertanda bahwa orang terkena penyakit ginjal bahkan bisa berujung kematian. Besok malamnya Yon kembali mendatangi rumah sakit untuk periksa namun kali ini ya mendatangi rumah sakit umum saja karena lebih hemat biaya kan. Lalu ketika Yon sudah masuk ke dalam, banyak sekali pasien antrinya minta ampun. Yon sampai-sampai tertidur menunggu nomor antriannya disebut. Hingga pada akhirnya, ia mendengar panggilannya dan diperintahkan memasuki ruangan nomor 5 untuk periksa. Ketika Yon sudah masuk, ia heran kenapa tidak ada satupun dokter yang stay di sini. Sambil menggaruk-garuk, Yon terus menunggu dokternya datang. Nah, tak lama. Akhirnya datang juga dan kebetulan dokter yang bertugas di ruangan nomor 5 ini ternyata seorang wanita dokternya sangat cantik mempesona sedikit membuat Yon jadi salah tingkah. Sambil diperiksa Yon sekalian mengajak dokter cantik ini cerita-cerita, ketika si dokter dekat-dekat, makin dekat memeriksa bagian wajah dan mata Yon, Yon jadi merasa malu belum lagi keringatnya tiba-tiba bercucuran entah kepanasan atau bagaimana. Yang jelas itu membuat Yon makin malu tak diduga. Dokter cantik yang bernama Im ini malah menyarankan Yon untuk mencari dokter lain saja jika merasa tak nyaman berada di sini. Namun, kata Yon tidak usah. Lalu dokter Im pun menyuruh Yon mengangkat bajunya jangan sampai ruam itu juga sudah menyebar di bagian perut, kan? Ketika dokter Im mengeceknya ternyata emang benar, sudah ada beberapa bintikan di situ serta terdapat akar-akar lebat namun pohonnya tak nampak-nampak. Menurut Yon ini adalah hal paling kacau dalam hidupnya. Karena masih belum yakin, dokter Im pun ingin memeriksa lebih dalam lagi takutnya nanti sudah menyebar ke barang pribadi Yon yaitu di jagung besarnya. Jelas Yon menolak, tapi karena dokter Im menjelaskan jika hal seperti itu sudah lasim dalam dunia kedokteran bahkan sudah ribuan jenis jagungnya ia sudah lihat entah itu dari anak kecil, orang dewasa, ataupun langsia. Nah, demi kebaikan Yon ini, ia harus menuruti kata dokter dan sekarang sudah berada di ruang kripat pemeriksaan. Pasrah sekali Yon memperlihatkan jagungnya ke dokter Im namun beruntung ruam tidak tumbuh di sana. Ketika selesai pemeriksaan, Yon merasa tambah malu dan seolah harga dirinya hilang begitu saja sebagai seorang lelaki. Dokter Im malah cengar-cingir melihat ekspresi Yon yang nampak habis dilecehkan. Lalu kini Yon diberitahu jika nanti bulan depan agar kembali melakukan pemeriksaan, dokter Im juga memberitahu Yon empat hal penting. Yang pertama, habiskan semua obat. Yang kedua, berhenti makan seafood. Lalu yang ketiga, tidur sebelum jam sembilan. Dan yang terakhir adalah olahraga 30 menit dalam sehari. Keempatnya, jangan sampai dilanggar katanya. Dan yang paling terpenting, jangan digaruk. Yon mendengar dirinya diberi perhatian-perhatian seperti ini yang tidak pernah ia dapat sebelumnya bahkan dari kedua orang tuanya. Hanya bisa terus menatap dokter Im. Entah ia mulai merasa kagum atau mulai penasaran dengan dokter Im padahal tugas. Seorang dokter memang seperti itu kan tapi kita lihat tatapan dan cara penyampaian dokter Im Kiyon memang beda dari pasien-pasien yang lain. Kini Yon kembali kerja seperti biasa dan karena si Yon ini doyan sekali makan pangsit udang ia terlihat datang menemui langganannya Adi untuk memesan. Namun ternyata ia baru ingat jika dokter Im melarangnya makan seafood. Tapi karena Yon sangat ngiler ia terpaksa melibas semuanya. Belum beberapa jam ia habis makan udang. Ruam sudah menyebar ke bagian lengannya. Makin parah nerbahkan hampir ke seluruh badan Yon terkena. Ia mulai mengolesi salep ruam itu satu persatu sebab mulai jijik melihatnya. Dan karena makin panik juga Yon mulai mengikuti semua perkataan dokter Im. Yon mulai mencoba olahraga. Namun ada satu pantangan yang sangat sulit bagi Yon yaitu tidur sebelum jam 9. Singkat kisah satu bulan telah berlalu dimana hari ini tepat jadwal Yon untuk kembali periksa ke dokter Im. Sebelum berangkat ia terlihat sangat memperhatikan seluruh tubuh dan wajahnya seolah ingin tampil memukau di hadapan dokter Im. Yon menyadari jika pinggiran matanya terdapat lingkaran hitam akibat begadang ia pun langsung mengompresnya dengan timun sebab takut ketahuan dokter Im. Ketika dokter Im kembali memeriksa Yon Yon malah dapat marah-marah sebab dokter Im mengetahui jika Yon ini melanggar keseluruhan pantangan mulai dari menggaruk, begadang, dan lain sebagainya Yon pun jujur-jujuran jika semua itu sangat sulit baginya sebagai seorang desainer grafis lagi pula orang siapa yang tidur sembilan jam dalam sehari itu sangat membuang-buang waktu katanya Daripada ruamnya makin parah mulai malam ini Yon harus membiasakan diri untuk tidur sebelum jam 9 ia juga sudah menonaktifkan ponselnya dan inilah hal yang paling berani Yon melakukan dalam 7 tahun terakhir ini Yon terakhir kali tidur jam 9 ketika ia masih kelas 1 SMP dan malam inilah ia harus kembali melakukannya namun sudah memasuki jam 10 matanya masih melek pikirannya kesana kemari bahkan sudah memasuki jam 4 saya kira si Yon ini sudah tidur eh tau-taunya ia masih gelisah pikirannya terus mengacu pada proyek editing yang belum terselesaikan di esok paginya di tempat olahraga lah Yon baru bisa tidur betul-betul kacau pola hidup si Yon ini setelah ia mengaktifkan ponselnya sudah 57 panggilan masuk dari J ini semua karena urusan pesanan dari klien-kliennya Yon sekarang malah fokus olahraga ia juga sudah tidak makan pangsit udang lagi sampai J mulai merasa risih karena semua proyek jadi kacau balau singkat kisah niner kini Yon kembali menemui dokter Im ini sudah memasuki bulan ketiga Yon periksa dan baiknya dokter Im melihat ruam Yon sudah mulai berkurang namun bukan berarti sembuh dokter Im terus memeriksa satu persatu ruam di badan Yon separuhnya sudah mulai mengering katanya dan karena dokter Im ingin mencari tahu lebih dalam lagi soal kebiasaan Yon ia pun mulai bertanya perihal apa makanan favorit Yon di hari senggang apa yang dilakukan Yon malah heran kenapa dokter Im bertanya sampai sedetail itu bahkan dokter Im juga menyuruh Yon untuk sesekali keluar ke pantai nonton konser main ke bioskop atau ke mall namun lagi-lagi kata Yon itu semua hanya buang-buang waktu sambil ngobrol-ngobrol kadang Yon ngambil kesempatan untuk melirik-lirik dokter Im lebih jelas lagi memang benar-benar cantik Yon juga berkata jika dokter Im seperti seorang detektif saja sebab jagungnya pun sampai dipertanyakan segala kita lihat keakraban seorang dokter dan pasien ini makin terbangun entah keduanya saling suka ataukah hanya soal profesionalitas saja entahlah mereka berdua terus saling tatap padahal di luar jelas sudah banyak pasien yang menunggu namun kedua orang ini seperti lupa waktu dokter Im juga mulai bertanya hey kenapa engkau bekerja sampai sekeras itu kata Yon kalau aku bisa melakukan lebih kenapa harus seperti manusia yang selalu dibawa rata-rata hingga akhirnya dokter Im kembali memberi Yon kertas absen untuk pertemuan selanjutnya Yon kembali bertemu J sekalian diperlihatkan juga jika salah satu hasil karyanya sudah dijadikan sampul salah satu brand dan itu membuat Yon cukup bahagia begitu pun dengan J belum lagi J memberitahu Yon jika ia mendapat tawaran kerjasama dari brand ternama yaitu Adidas tentu Yon sangat bergembira dan kini ia sudah mulai mengerjakan editingnya siang dan malam tanpa henti Yon terus mengedit sampai diadakan pertemuan dengan orang Adidas untuk melihat apakah karya Yon layak dipasarkan tahu-taunya setelah diperiksa secara detail dan teliti Yon lupa menghapus jari pria yang mengangkat kaki atlet itu pada akhirnya batal juga kerjasama itu dan bakal dioper ke desainer lain kini Yon sudah mulai merasa pusing sebab tidak ada lagi pesanan yang masuk sekarang ia hanya memfokuskan dirinya dengan olahraga mager-mageran nonton film dimana kebiasaan itu malah membuat Yon merasa gila sampai akhirnya kembali menemui dokter Im namun dokter Im malah emosi melihat Yon karena ruamnya sudah mulai menyebar ke telinga kata Im jika di luar saja sudah begitu lalu bagaimana yang di dalam begitu perhatiannya dokter Im dengan Yon sampai yang nyaris meneteskan air mata melihat kebandelan Yon terlalu sibuk dengan pekerjaan sementara menyepelekan kesehatan bukankah rezeki sehat jauh lebih besar ketimbang materi yang berlimpah ruah ya begitulah narkini telah pergantian tahun orang-orang di luar sana sudah pada asik merayakan pesta kembang api sedang Yon malah mengasingkan diri hidup dengan dunianya sendiri besoknya ia datang mencari kado tahun baru untuk dokter Im dengan dana seadanya Yon cukup membeli pulpen jarum suntik saja sederhana memang namun disitu ada perpaduan sains dan seni yang sempurna setelah Yon mengemasnya kini dia datang ke rumah sakit dengan kado sederhananya namun harapan tidak selamanya sesuai kenyataan ketika Yon masuk ke ruangan dokter Im Yon malah mendapati seorang lelaki disana selamat mengemasnya selamat mengemasnya kasihan Yon, dia masih ingin sekali chat dengan dokter Im yang sekarang lagi melakukan tugas geliran di rumah sakit lain dari raut wajah kecewa Yon tidak melihat dokter Im hari ini jelas itu adalah sebuah pesan jika Yon ini pasti sudah jatuh cinta dengan dokternya sendiri besoknya Yon mencoba datang ke pantai untuk menghibur diri mencari ketenangan, mencoba keluar dari zona nyaman sesuai arahan dokter Im dan karena kerinduan Yon ini makin berat ia pun kembali ke rumah sakit untuk menemui dokter Im beruntung dokter Im benar-benar sudah ada Yon pun langsung memberinya kado yang ingin diberikan kemarin dokter Im sangat berterima kasih sebab baru kali ini ia diberi hal-hal spesial dari pasiennya baru setelah itu mereka berdua lanjut ngobrol-ngobrol di ruang terbuka dokter Im meminta maaf ke Yon karena sudah berbulan-bulan ia membantu Yon untuk sembuh dari penyakitnya namun belum sembuh-sembuh juga dokter Im merasa bersalah sebab sejauh ini ia belum bisa jadi dokter yang baik sebab siapapun itu pasti tidak ingin membuang-buang waktunya hanya untuk bertemu dengan dokter Im sangat memahami itu terima kasih telah menar terima kasih telah menar setelah pertemuan itu kita telah melihat bagaimana senyum dari seorang Yon ini ia benar-benar jatuh cinta dengan dokternya sendiri sampai di suatu waktu Yon menyadari jika ruang di badannya sudah hilang ia pun langsung datang menemui dokter Im untuk memperlihatkan hal tersebut dokter Im mulai memeriksa lalu lengan Yon tatapan Yon tak dipalingkan apapun kecuali terus berpusat ke Im lalu ketika dokter Im memeriksa bagian lehernya tangan Yon jadi gemeteran entah karena ia nervous atau kenapa yang jelas ia terlihat nyaman sekali berada di sisi dokter Im setelah diperiksa siapa yang menduga dokter Im malah berkata berat sekali bagian mendengar jika hari ini adalah hari pertemuan terakhirnya dengan dokter Im mungkin itu hanya sikap profesionalitas dari seorang dokter saja sedang Yon sendiri tidak berani mengutarakan perasaannya yang selama ini ia pendam kini Yon pulang dibaluti kesedihan setiap hari setiap malam ia hanya terus memikirkan dokter Im entah itu di atas kasur atau di tempat gym Yon benar-benar patah hatiner padahal kalau kita lihat kebiasaan ia sebelum kenal dengan dokter Im mustahil ia bisa galau hanya karena gara-gara wanita namun iya begitulah adanya atas rasa pedih itu terpaksa Yon kembali ke rutinitas awalnya ia kembali ke depan komputer untuk melanjutkan proyek-proyek yang sempat terbengkalai sebelumnya Yon benar-benar kembali ke kebiasaan lamanya mulai dari ngemil makan pangsit udang begadang sampai ya tidak menyadari jika ruam di lehernya kembali tumbuh ini sudah hari pertama Yon belum pernah tidur sedetik pun hanya kerja-kerja dan kerja wawah ngeri sekali sudah 6 hari 6 malam Yon tidak tidur-tidur ini semua akibat dokter Im sendiri bahkan Yon sekarang sudah acu tak acu dengan ruam di badannya yang kini semakin menyebar kemana-mana tuh lihat belakangnya ner sudah penuh ketika masukin hari ke-12 Yon tidak pernah tidur sama sekali ia pun panik sepanik-paniknya ketika melihat air kencingnya berubah jadi warna merah Yon telah kencing darah terima kasih telah menyebabkan kita sudah menyebabkan kembali 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 terima kasih telah menyebabkan kembali 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 terima kasih telah menyebabkan kembali 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 ada pun hal yang bisa kita petik dari kisah ini tulis di kolom komentar ya selamat bersuah di video selanjutnya ner bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!